Hai semuanya Hai semuanya ya kembali lagi ke channel aku Dimas Basetyo dan Mungkin inter dulu deh Hai semuanya ya kembali lagi ke channel aku Dan untuk kali ini Aku akan mungkin Aku akan Sedikit nge-share ke kalian Tentang Mungkin ini agak sedikit aneh sih Kalau kalian lihat Aku yang dulu dan Aku yang sekarang Mungkin Mungkin Dan aku ingin bilang ke kalian Kalau aku dulu tuh Cadel Ya Aku cadel Gak bisa ngomong R sama sekali waktu itu Hah? Kok bisa? Tapi kok bisa-bisa aja tuh ngomong R dengan lancar? Hmm Oh Santu ya dulu Sebelum kalian bilang Loh Kok bisa ngomong R Sekarang? Jadi santai dulu Ini aku liatin videoku dulu Waktu kelas 6 SD Dan juga kelas 1 SMA Dan Coba kalian lihat Waktu aku bicara dulu Bu bisa Sudah 1 menit Kita lihat 10 detik Ya 2 1 menit 10 10 10 menit 10 detik Bu bisa Kita lihat Apa kebisa? Bu bisa kita lihat Rekordina Iwan Kita lihat Ayo kita lihat Rekordina Iwan Apa kita lihat Kita mulai Hai Yo What's up guys Perkenalkan Nama gue Dimas Prositio Yang sering dipenjil Kanton Bagus Masih belum Percaya Dengan Aku Cedel Dulu Ya Si Melombok Jadi Aku Agak Agak Aneh aja Melihat aku SMA Pede banget Aduh Pada Kerisan Bah Kerisan Banar Kembali Aduh Bumulnya Kemudian Dah Lanjut Sebelum aku Membahas Bagaimana Caranya Aku Bisa Ngomong R Dengan Lancar Aku Ingin Sedikit Membahas Bagaimana Orang Bisa Cadel Oke Menurut Google Kita Bisa Cadel Karena Masalah Dengan Alat Pengucap Kita Seperti Pita Suara Gigi Lidah Dan Bibir Misalnya Kalian Mempunyai Lidah Panjang Atau Lidah Pendek Atau Mungkin Gigi Kalian Yang Ompong Itu Bisa Mempengaruhi Cara Ngomong Kalian Yaitu Ya Bisa Candel Gitu Kan Tapi Ya Juga Sih Karena Kalau Aku Pikir Ya Lidah Aku Ini Ya Lidah Aku Pendek Ya Enek Ini Gak Bisa Panjang Banget Gak Tanya Sih Tanya 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 Lidah Ya Kalau Amati Ya Dengan Orang Kayak Jelur Bukan Anjing Maksudnya Kulian Teman Temanku Yang Ngomong Mereka Itu Apa Namanya Mereka Itu Lidah Ya Mayan Panjang Dikit Lah Muka Bisa Dibilang Sedang Untuk Ukuran Lidah Mereka Jadi Mungkin Teman Teman Yang Gak Cadel Itu Ngomong Lancar Karena Lidahnya Pas Di Rahang Mereka Sedang Aku Tidak Tapi Dalam Masalah Ya Dulu Si Dulu Aku Cadel Gitu Kan Cadel Itu Sering Dapat Ya Anososial Gitu Kan Gari Aku Dibilang Coba Kamu Ngomong Ular Melingkar Di Atas Pagar Atau Bisa Juga Pasti Waktu Pembagian R Kamu Nggak Datang Lo Lahir Mana Aja Anjir Tapi Kok Dulu Cadel Tapi Sekarang Bisa Lancar Ngomong R Nih Gimana Oke Menurut Bisa Tapi Kita Semua Mungkin Pernah Cadel Waktu Masih Kecil Padahal Alat Ucap Kita Baik Baik Aja Hal Ini Cukup Wajar Karena Anak Anak Memang Belum Cukup Umur Buat Belajar Bicara Seperti Orang Dewasa Tapi Kalau Cadel Yang Terus Dibiarkan Lama Lama Bisa Jadi Kebiasaan Akhirnya Kita Bisa Terus Cadel Sampai Dewasa Padahal Namanya Kebiasaan Susah Banget Kan Ilang Dari Video Tersebut Aku Menyimpulkan Bahwa Kita Itu Dari Kecil Memang Pernah Cadel Tapi Waktu Dewasa Itu Bisa Gak Cadel Karena Mulai Dibiasakan Jadi Bagaimana Cara Ngomong R Dengan Lancar Ya Dibiasakan Jadi Kalau Misalnya Nanya Bagaimana Cara Ngomong R Dengan Lancar Ya Ya Dibiasakan Sebelum Aku Bisa Ngomong R Dengan Lancar Gini Aku Mengamati Semua Teman Temanku Yang Bisa Dibilang Gak Cadel Ngomong R Dengan Lancar Setiap Kalimat Kalimat Kata Ya Itulah Lalu Juga Temanku Itu Kayak Ajar Ngomong Coba Kalau Ngomong Itu R Dinaikkan Di Atas Kalau Diberasaran Kalau Misalnya Apa Namanya Sikat Gigi Di Lidah Nya Kayak Digit Digit Ladi Sikat Gini Gitu Juga Disaranku Gak Berhasil Dulu Lalu Juga Apa Ya Gitu Tapi Aku Melihat Cara Mereka Ngomong Aku Lihat Dan Awalnya Dibet Ngomong R Bisa Gak Bisa Nih Apa Cadel R R Di Belajar Untuk Membiasakan Diri Tapi Ya Belajarlah Untuk Membiasakan Gitu Kan Lalu Saat Aku Memperhatikan Temanku Itu Aku Mulai Memperhatikan Cara Dia Ngomong Gitu Karena Lidahku Pendek Pendek Jadi Pas Aku Lihat Temanku Jadi Dia Ngomong Itu Setiap Dia Ngomong R Huruf R Dia Lidahnya Ke Atas Oh Engga Jadi Misalnya Nih Mulut Nih Jadi Nih Jadi Kalau Setiap Ada Dia Ngomong R Dia Itu Lidahnya Ke Atas Ke Atas Rongga Rongga Mulut Jadi Jadi Kayak Gitu Lalu Juga Aku Biasanya Kan Tuh Kau Coba Dan Aku Memang Dulunya Memang Kebiasaan Kan Kayak Ngomong R Itu Lidahnya Di bawah Dan Aku Mulai Membiasakan Gitu Kan Kayak Nama Rani Misalnya Ada Rani Dulu Kan Rani Sekarang Rani Aku Usahakan Lidahnya Ke Atas Setiap Ada Uruf R Satu Katapun Di dalam Kalimat Gitu Kan Aku Usahakan Uruf R Itu Lidahnya Ke Atas Rongga Rongga Mulut Gitu Sih Sampai Waktu Itu Aku Pernah Walaupun Ini Nggak Disuruh Tapi Aku Ini Satu Sendiri Untuk Ya Membiasakan Diri Aja Gitu Kan Jadi Setiap Aku Naik Motor Naik Apa Ya Di Kelas Sendirian Menengar Musik Gitu Kan Aku Berusaha Ngomong Lidahnya Itu Di Atas Di Atas Di Atas Rongga Rongga Tadi Setiap Aku Belang R Gitu Kan Lalu Ada Waktu Kejadian Aku Sama Temanku Itu Juga Waktu Itu Aku Naik Motor Gitu Kan Naik Motor Sama Temanku Teriak Gitu Kan Krak 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 Ya Ya Kayak Gitu Walaupun Ya Malu Tapi Hasilnya Aku Bisa Ngomong R Dan Lancar Coba Bandingkan Aku Ngomong Yang Ini Sama Video Tadi Sama Aku Yang Masih Cadel Gimana Ya Karena Itu Semua Dibiasakan Jadi Intinya Kalian Nanti Untuk Pengucapan Kalian Dalam Pengucapan Huruf R Itu Nanti Kalian Terbiasa Sendiri Radangan Itu Biasa Biasain Aja Setiap Kalian Jalan Jalan Atau Sekolah Kampus Ya Coba Aja R R L L L Kayak gitu Setiap Hari Bukan Bisa Jadi Setiap Hari Kalau Kalian Tidak Maluku Ya Pembiasaan Aja Menurutku Tapi Tergantung Kalian Aja Kalian Kalau Merasa Cadel Mengganggu Kalian Kalian Bisa Ikutin Cara Cadel Yang Tadi Ya Itu Aja Untuk Video Kali Ini Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Jangan Lupa Share Teman Teman Kalian Yang Dirasa Kalian Ya Ada Teman Cadel Nih Kalian Bisa Share Ke Teman Teman Kalian Yang Tadil Duga Dan Itu Aja Untuk Video Kali Ini Dan Tadil 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 Kalian Ingin Subscribe Kalian Bisa Klik Ini Dan Video Video Lain Di Sini Tadil 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 Terima kasih.